Viral seorang pria mengadopsi kucing malang yang ia temukan di pinggir jalan. Awalnya anak kucing yang terlihat ganas ini meringku kelaparan. Iba dengan kondisi kucing tersebut, pria ini kemudian membawa pulang kucing bercorak mirip macan tutul tersebut. Tak disangka setelah beranjak dewasa, pria ini baru menyadari keanehan dari kucing yang diadopsinya itu. Bukan kucing biasa, kucing temuannya itu tergolong dalam spesies bobcat. Dikutip dari Siakap Kelly, Senin 2 Oktober 2023, kucing adalah hewan peliharaan yang lucu dan mengemaskan. Biasanya kucing dipelihara untuk menjadi sahabat di saat kesepian atau untuk tujuan hiburan. Kucing domestik berukuran kecil atau sedang dibandingkan dengan kucing liar yang hidup di alam liar dan berburu makanan. Kisah kucing liar yang dipelihara sebagai hewan peliharaan bukanlah hal yang aneh lagi saat ini. Namun untuk memelihara kucing jenis ini memerlukan izin dan perawatan yang lebih hati-hati karena sifatnya yang garang dan liar. Selain itu, tidak semua kucing liar bisa dipelihara di rumah karena beberapa spesies hewan semakin terancam punah. Berbeda dengan pria yang secara tidak sengaja menemukan ras kucing liar ini sedang memakan ayam peliharaannya. Berbagi tersebut dibagikan oleh seorang pengguna TikTok bernama atlovelypet__321. Berdasarkan sharing tersebut, awalnya pria tersebut hanya mengira kucing yang ditemukannya adalah ras kucing domestik yang lapar. Namun setelah beranjak dewasa, kucing tersebut sudah menunjukkan perubahan tubuh dan ciri-ciri seperti kucing liar. Ia yang merasa kasian pada hewan tersebut kemudian mengambil kucing tersebut dan menjadikannya hewan peliharaan barunya. Menurut pihak kemitraan, kucing tersebut sangat agresif dan beringat saat bermain dan didekati. Ternyata setelah dewasa, kucing tersebut sudah teridentifikasi sebagai kucing liar dari keluarga Bobcat. Kucing yang hidup di alam bebas dan memburu mangsanya seperti kucing besar seperti singa dan harimau. Pembagian video tersebut mendapat beragam komentar dari pengguna media sosial. Jangan lupa follow Instagram, Facebook dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masin Pals. Terima kasih telah menonton!